Selamat menikmati Selamat menikmati Yang sangat-sangat diperhatikan Jadi tak baiklah Kalau tiba-tiba Melekat pula Melekat pula gelaran Penderhaka kepada Raja dan negara Terlebih kepada Raja-Raja Melayu Apatah lagi kalau memang Sejak mulanya Mewar-warkan, mengumumkan Memperkenalkan bahawa Itu dia Adalah yang mahu Menegakkan Agama Yang mahu Mempertahankan Melayu Terutamanya Raja-Raja Melayu Tapi sekarang ini pula Tiba-tiba Melekat pula Melekat pula Seolah-olah Sedang Menderhaka Haa Oke Apa yang terjadi Tapi sebelum itu Sila tekan butang subscribe Like dan share Komen banyak-banyak Apa pendapat kamu Adakah Tok Guru Hadi Awang Sudah derhaka Kepada Sultan Johor Itu soalan dia Kamu boleh komen Adakah Tok Guru Hadi Awang Sudah derhaka Kepada Sultan Johor Sultan Raja-Raja Melayu Haa Soalan dia Kamu boleh komen Oke Baik Pendapat saya Pendapat saya Saya pun tidak pastilah Adakah itu Dianggap sebagai derhaka Atau tidak Sebab Kenapa Saya pun tidak pasti Bagaimana undang-undang Di undang-undang Kesultanan Johor Pertama Kedua Pada pendapat saya Tok Guru Hadi Awang Sepatutnya Seorang ulama Seorang yang memang Pandai hukum hakam Patutnya dapat Mengawal mulut Dapat mengawal lidah Dapat mengawal perasaan Bukan sembarang Wancakap saja Dan perlu Dia faham juga Bahawa Di negeri-negeri itu Atau utamanya di negeri Johor Secara spesifik Ada Sultan Johor Ada Sultan Johor Ada Kesultanan Johor Malah ada Tengku Mahkota Johor Malah ada juga Ahli-ahli agama di Johor Mereka lah yang Sepatutnya Bertanggungjawab Di dalam hal Negeri Johor Adalah tidak adil Bagi Tok Guru Hadi Awang Tiba-tiba memberikan Komen Tiba-tiba memberikan Respon Yang tidak Sepatutnya Iaitu Beliau berkata Di dalam satu Kenyataan baru-baru ini Yang menyebabkan Sultan Johor Amat-amat marah Sultan Johor Murka Malah Sultan Johor Baginda Sultan Johor Tidak mengalu-alukan lagi Tidak mengalu-alukan lagi Sesiapa saja yang cuba Merosakkan bangsa Johor Maksudnya Tok Guru Hadi Awang Tidak dialu-alukan Jadi Tuan-tuan dan perempuan Tok Guru Hadi Awang Tidak sepatutnya mengatakan Bahawa Kerajaan Johor Tidak ada Cukup Pendedahan Atau kefahaman Kepada Politik Islam Excuse me Haa Siapapun Siapapun Sultan Siapapun Sultan Siapapun Pemerintah Siapapun Penguasa Di dalam negeri tersebut Kalau kena cakap begitu Memanglah Pasti akan Murka Marah Naik angin Dan itulah yang terjadi Adakah dengan kata-kata itu Sebenarnya Tok Guru Hadi Awang Sedang cuba untuk mempersoalkan Semua ahli-ahli agama Yang ada di Johor Bahawa ahli-ahli agama di Johor Tak pandai mengajar agama Islam Kepada Orang-orang Johor Terutamanya orang-orang politik Johor Seterusnya Ah Yang ini yang penting Tok Guru Hadi Awang Kata begitu Dia tak sedarkah Dia lupa agaknya Muhyiddin Yassin Orang Johor Muhyiddin Yassin Orang Johor Muhyiddin Yassin Pernah jadi Perdana Menteri Malaysia Asal dari Johor Kenapa Tok Guru Hadi Awang Da'wah Johor ini Apa Tak ada pendedahan kah Tak ada kefahaman kah Dalam Kurang-kurang Bukan tak ada Kurang kefahaman Atau kurang pendedahan Di dalam politik Islam Sedangkan Perdana Menteri Malaysia dulu Dari Johor tau Ah Dan ingat Politik Malaysia Paling kuat Berasal dari mana Dari Johor Dari Johor Amno Lahirnya Di Johor Ok Jadi Tuan-tuan dan perempuan Saya tak ada apa masalah Tetapi Yang bermasalah Pada pendapat saya Ialah Apabila Tok Guru Hadi Awang Tidak dapat Mengontrol Jiwa Tidak dapat Mengontrol Lidahnya Untuk Memberikan komen Yang tak sepatutnya Ini mengguris Penduduk Bangsa Johor Ini mengguris Hati-hati Orang-orang di Johor Bagaimana Tidak terguris Kalau Kena cakap begitu Seolah-olah Orang Johor ini Tak pandai Untuk Masukkan Pengajaran Agama Islam Di dalam politik Tetapi Saya fikir Seperti yang Dititahkan oleh Sultan Johor Beginda berkata Dia sudah Lelah Menjaga Rakyat Jangan Cuba-cuba Untuk Hancurkan Tuan-tuan dan Perempuan Yang dihormati Sekalian Siapapunlah Ahli politik Di Malaysia Ini Pada pendapat Saya Janganlah Membuat Kenyataan-kenyataan Yang terlalu Keterlaluan Seperti ini Hati-hati Jangan sampai Menderhaka Kepada Raja Kepada Sultan Kepada Kesultanan Melayu Kan Kamu Sendiri Cakap Kan Kita Sendiri Bersama-sama Berjanji Mempertahankan Kedaulatan Perlembagaan Negara Malaysia Iaitu Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Terutamanya Untuk Menjaga Kedaulatan Raja-raja Melayu Jadi Jangan Hanya Cakap Di mulut Waktu Lain masa Tiba-tiba Di mulut Lain lagi Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Baginda Bertita Jangan Merusakkan Bangsa Johor Tidak Dialuh-aluhkan Untuk Masuk Ke Johor Saya Fikir Selepas Ini Setiap Negeri Yang Lain Pun Akan Berhati-hati Selepas Ini Apa-apapun Kenyataan Pasti Akan Berhati-hati Selepas Ini Denjenadi Suara Rakyat Bergemari Channel Ini Bye Bye